Pemirsa Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan satu jenis ganja yang melibatkan seorang bandar yang masih berstatus pelajar di bawah umur. Dalam menerima dan mengirim ganja, tersangka ND yang baru berusia 14 tahun memanfaatkan jasa pengiriman, sementara untuk transaksi dilakukan secara daring melalui Facebook. Pengungkapan peredaran narkotika melibatkan anak di bawah umur tersebut berawal dari patroli cyber sat narkoba Polres Cimahi yang berujung penangkapan WL berusia 19 tahun yang tengah mengirim paket ganja di salah satu ekspedisi jasa pengiriman di wilayah Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. WL ditangkap saat akan mirim ganja ke berbagai provinsi di Indonesia. Dari tangan kurir tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 6 paket ganja dengan berat bruto 424 gram. Selain melakukan pengiriman, WL juga seringkali melakukan pengambilan kiriman paket dari Sumatera Barat. Tak sampai di situ, pengembangan Satwa Reserse Narkoba Polres Cimahi mengarah pada tersangka lain, yakni ND yang berperan sebagai bandar. ND berusia 14 tahun, masih berstatus pelajar yang selama ini mengendalikan WL yang notabene berusia lebih tua untuk mengirim dan menerima ganja. Petugas pun mendapati barang bukti ganja lain, paket besar 1 kilogram, dan beberapa paket kecil ganja dalam kardus. Kepada polisi, ND mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seorang narapidana di wilayah Sumatera Barat. Indonesia WL umur 19 tahun di kantor JNT daerah Parempong. Diketahui pada saat itu ada 6 paket yang akan dikirimkan ke seluruh daerah di wilayah negara Indonesia ini. Pada saat ini diteramankan ada 6 paket seperti ini. Lalu dilakukan pengembangan bahwa saudara tersangka WL mendapatkan perintah dari saudara berinisial ND berumur 14 tahun. ND berumur 14 tahun kelas 2 SMP, ini kita yakini sebagai bandar. Atas pengakuan bandar ganja berusia 14 tahun tersebut, pihaknya pun akan melakukan pengecekan terhadap teman-teman sekolahnya karena sangat dikhawatirkan anak SMP menjadi bandar ganja. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan diancam dengan Pasal 114 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Halgi Muhammad Gifari, Bandung TV